Wakil Ketua KPK Nonaktif Bambang Wijoyanto menyambut baik usulan Komisi 3 DPR RI mengenai percepatan pembentukan panitia seleksi pimpinan KPK. Ia menilai dengan adanya pimpinan baru mampu menggantikan posisi para PLT yang hingga saat ini bersifat sementara. Menurut Bambang Wijoyanto, percepatan panitia seleksi ini dapat menjadi solusi dari status sementara yang melekat pada ketiga pelaksana tugas pimpinan KPK. Status sementara yang melekat pada ketiga PLT ini tidak hanya menimbulkan gajalan tersendiri bagi mereka, namun juga bagi Bambang Wijoyanto serta Abraham Samad yang berstatus sebagai pimpinan KPK Nonaktif. Demikian pula dengan peraturan yang hendak dibuat oleh para PLT yang akan disertai dengan embel-embel sementara. Percepatan ini untuk mengakhiri satu proses di mana kita bisa memilih mendapatkan orang-orang yang memang tidak lagi. Kan semuanya sementara nih, aku pimpinan nonaktif sementara, Pak Ruki pimpinan sementara. Nah sama-sama nggak enaknya nih kan. Yang sementara kalau terus sampai Desember disebut sustainable, apa namanya, indifinitif gitu kan. Yang saya juga sustainable kesementaraannya dalam. Kan lebih nggak enak. Jadi jalan keluarnya itu sebenarnya usulan dari Ketua Komisi 3 menjadi menarik menurut saya. Karena bisa menerobos kevakuman, kesementaraan ini. Kedua, karena kesementaraan ini nanti akhirnya tuh dicakupan kewenangannya loh, Gus. Kan dia jadi susah tuh. Mau membuat aturan-aturan baru.